Warta Radio Kota Santri Seperti apa penanganan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan pihaknya juga mengunjungi sejumlah desa, salah satunya desa Wonorjo yang hingga saat ini berstatus zona hijau karena nol kasus COVID-19. Selain desa Wonorjo, ada juga beberapa kades yang ikut dalam acara tersebut dan mengatakan daerahnya nol kasus. Ganjar kemudian meminta kades-kades tersebut tetap siaga dan tidak boleh lengah dan tidak boleh kendor protokol kesehatan warganya. Nah iya kita minta di desa-desa yang masih hijau jangan lengah. Ini sudah ada dua desa yang tadi kita cek hijau ya posisinya tapi tidak boleh lengah. Jangan sampai nanti merasa hijau terus kemudian mereka kegiatannya bebas. Maka kita minta tolong kades ya. Ada babinsa, babinsa, pimpin pimpin mas ini ada apa? Dan rame, pak kaposak untuk selalu mengingatkan. Tetap saja kerumun-kerumun kita kurangi agar tetap sehat. Jadi kalau ini bisa terjaga, harapannya tempat-tempat lain nanti yang posisinya tinggi itu apa namanya pergerakannya dikurangi maka tidak akan masuk ke daerah hijau. Ditambahkan Ganjar ada sejumlah desa yang masuk zona hijau penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Namun ia menegaskan hal itu tidak boleh jadi alasan untuk tidak disiplin protokol kesehatan. Tadi mengabarkan.